selamat datang kembali di channel maru gamestone assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel maru gamestone ketemu lagi dengan saya nurulnya semoga teman-teman yang lagi nonton diberikan kesehatan selalu diberikan umurnya panjang untuk beribadah dimurahkan juga rezekinya lagi halat dan baik dan juga berkah amin amin ya robbal anamin jangan lupa sebelum lanjutin video saya ini teman-teman tolong dukung saya support channel saya ini nih supaya semakin maju semakin berkembang dengan cara di subscribe ya di tekan tombol lonceng notifikasinya al supaya updatean apapun informasi apapun gak akan ketinggalan jangan lupa untuk di like juga di share sebanyak-banyaknya dan kasih komentar ya nah ini batu yang saya akan review batu bulu sapir starni nah saya jelasin detailnya si batu seperti apa ini saya videoin di kamar gitu kan dengan cahaya lampu lampu tambahan juga ada gitu nah kalau saya matikan lampu tambahannya keadaannya seperti ini ya nah kita lihat gimana si batu ini seperti apa nah ini tanpa ada lampu flash di hp saya ini sudah terlihat jelas juga starnya nah cahaya apadannya terlihat ada starnya nah saya kalau aktifkan lampu flashnya nah penampakan seperti ini sebagai informasi juga lampu flash saya kamera saya lampunya itu warnanya memang ada bias merah jadi kulit saya juga kelihatan ada merah-merah seperti ini beda dengan kalau saya menggunakan senter warna putih jadi walaupun lampunya kamera saya hp saya ada bias warnanya kuning gitu bukan lampunya warna putih tapi tetap warna batu tetap sama ya gitu seperti inilah warna batunya apadannya lah warna batunya seperti ini ya ini saya coba zoom dulu si batunya nah ini hp saya memang resolusinya tinggi jadi harap maklum di dalam batunya kelihatan jelas juga gimana si batu ini ya kan seperti itu memang si batu masih ada serat tapi serat wajar aja gak gimana-gimana kalau dilihat langsung sih ah seratnya biasa aja gitu serat wajar banget gitu ya seperti itulah gitu jadi teman-teman jangan ilfil duluan gitu jangan bilang tuh si batu ini jelek gak ini sebenarnya batunya menurut saya sih udah termasuk yang bagus karena nih teman-teman bisa lihat lagi batunya sudah termasuk yang kristal warna batunya juga dia warnanya juga tua gitu ya kan gak muda banget seperti itu tuh dia warnanya sudah tua laser batunya juga udah bener-bener bagus lasernya ya jadi dalam batunya juga hidup nah ini saya menggunakan ring silver micro setting custom ya yang bener-bener bagus dengan kerumahan yang bagus jadi untuk model sendiri ini model batunya model cincinnya udah cocok banget nih bagus banget seperti itu nah kalau saya pakai si batu ini seperti apa ya nah ini contohnya nih si batu kalau saya pakai di jari seperti ini jadi kelihatan ya kalau teman-teman lihat ini batu kristal ya kan warna batunya juga udah tua nah ini kombinasi ring silvernya dengan teffler jadi kelihatan bagus tuh ya seperti ini nah bener-bener bagus banget kan nah saya kasih lihat gimana hasil lab dari si batunya sendiri nih saya kasih lihat labnya bentar ya nah labnya sih seperti ini ya teman-teman lihat nih saya zoom aja ya ini batunya hasil labnya dari CGL sorry agak gelap gitu natural star blue sapir 701 keret dengan dimensinya 10,23 x 8,25 x 8,14 mm warnanya blue similar tuh roya blue ya orinsi langka dia hit no hit gitu seperti itu nah batunya sih memang 7 keret 701 keret ya nah ini si batunya saya kasih lihat lagi saya aktifkan lampu flashnya nah ya seperti inilah si batunya penampakannya ya jadi kalau menurut saya pribadi ini batu bener-bener ya udah bener-bener bagus ya karena warnanya itulah yang saya juga suka warnanya batunya gak mudah kelihatan warnanya udah tua ya mungkin ya minimal lah udah masuk similar roya blue seperti itu dan tergantung ya kalau warna itu tergantung teman-teman yang menilai sendiri gitu kan bisa aja nih teman-teman berpendapat ini memasuk warna roya blue itu gak salah karena batunya memang terlihat warnanya juga udah tua kayak gitu masalah warna seperti itu kalau masalah kualitas ini kualitasnya udah bagus karena juga dari material batunya yang sudah kristal nih batunya kristal seperti itu di dalam batunya juga pun nyala gitu gak sekedar batu aja gitu kan gak sekedar warna aja tapi dia ada inner beauty-nya di dalam batunya itu kelihatannya bagus gitu nyala-nyala laster bagus kalau batu akik orang bilangnya airnya main kayak gitu tuh ya tuh seperti itu untuk kebersihan sendiri si batu ini menurut saya juga termasuk yang kebersihan nya bagus nih kalau lihat langsung si batu ini cuman ada sedikit serat lah gitu serat wajarnya batu aja gitu gak gimana-gimana kan gitu mungkin teman-teman melihat kok ada item-itemnya padahal mah gak ada cuman ada serat batu aja gitu tanda batu kalau si batu ini memang batu natural ya seperti itu oke untuk ringnya pun udah bagus dan harganya nih ya saya kasih lihat lagi si batu kalau saya deketin seperti apa nah harga dari si batu ini harganya 65 juta ini gak ada sompel gak ada ya pokoknya udah permukaan aja tuh permukaannya tuh udah halus gak ada sompel gitu kan pokoknya udah bagus lah menurut saya juga udah oke ringnya juga udah bagus harga 65 juta masih bisa di nego worth it ya pokoknya buat nambahin koleksinya teman-teman gitu kan ya seperti itu ini saya jumin lagi ya nah kelihatan ya tuh batunya starnya pun teman-teman bisa lihat batunya udah kristal nih gitu kan dia tuh gak ada fatwa loh ya udah kristal gak ada fatwa starnya juga kelihatan tuh ya tuh walaupun mungkin gak tajam banget tapi ini termasuk yang starnya bagus gitu kan tuh dimaklumin banget lah karena batu star sapir itu gak ada fatwa gitu kan tapi masih ada kelihatan jelas juga star nah itu masih bagus ya starnya seperti ini gitu jadi harga 65 juta sangat worth it lah menurut saya pribadi karena ini 7 kret ya buat teman-teman yang mungkin pengen nyari batu star sapir karena warna nih dan laser bagus ya kan dan ringnya juga ini saya baguskan gitu dia kristal materialnya bagus seperti itu harga 65 juta pengiriman pun gratis ke Indonesia bahkan ke luar negeri gitu ya oke mungkin gitu aja kalau teman-teman tertarik dengan si batu ini jangan lupa hubungi saya ya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thanks for watching